. Kasus ilegal logging pohon Mahoni diduga melibatkan kades Tanjung Putus. Seperti ini, penampakan dari hasil penggundulan puluhan pohon Mahoni yang berada di sekitaran jalan, serta mobil truk yang diduga mengangkut kayu dari hasil ilegal logging di desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Dalam kejadian ini, diduga oknum dibalik kasus ilegal logging merupakan kades Tanjung Putus dengan inisial NG, terlibat dalam indikasi penjualan kayu Mahoni yang ada di pinggir jalan umum. Menurut keterangan dari masyarakat yang tamau disebutkan, saat dijumpai oleh tim Channel 7 TV di lapangan menerangkan, bahwa pemotongan kayu tersebut merupakan instruksi dari Kepala Desa Tanjung Putus. Tanaman tersebut merupakan bantuan bibit penghijauan dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena kasus ilegal logging ini, diharap Polres Langkat dapat menindak lanjuti perkara ini, untuk memanggil dan periksa oknum Kepala Desa Tanjung Putus yang bersangkutan. Untuk informasi terbaru dan terkini, bisa kalian kunjungi langsung di website Channel 7 TV, atau media sosial Channel 7 TV. Dari Langkat, Sumatera Utara, Kabiro Sumutwardan Pasi melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.